Intro Oke, masih dengan Profesor Kadlus Tak berjasa, tapi jenius Alam semesta atau universe Alam semesta bisa ditekologian sebagai suatu wilayah yang terdapat dalam ruang dan waktu Yang tersusun dari energi, materi, baik yang kasat mata atau yang tampak Dan diketahui, alam semesta terbentuk dari 3 struktur penyusun utama Yakni, materi biasa atau baryonik sekitar 5% Energi gelap sekitar 68% Dan materi gelap sekitar 26% Dan tahukah Anda, seluruh struktur atau entitas di alam semesta ini Yang biasa kita lihat, sentuh, dan rasakan Adalah bagian dari materi baryonik Aku, kamu, dia Air, batu, tumbuhan, planet, bintang, oksigen, hidrogen, helium, besi, uranium, dan lain-lain Dan semua materi yang memiliki ikatan partikel komposit atau penyusun Di alam semesta ini Terdiri dari materi baryonik Karena seperti yang kita tahu, entitas fisik atau materi Yang tampak di alam semesta ini tersusun dari susunan partikel baryon Contoh, tubuh kita Ya, tubuh kita tersusun dari triliunan sel-sel pembentuk Dimana di dalam sel terdapat biomolekul Dimana molekul sendiri terdiri dari atom penyusun atau inti atom atau nukleus Dan nukleus terdiri dari tiga partikel penyusun Yakni proton yang bermuatan positif Neutron yang bermuatan netral Dan dikelilingi oleh awan elektron Yang merupakan lepton bermuatan negatif Dan tak hanya sampai di situ Bahkan diketahui Di dalam partikel bermuatan sendiri Masih ada subpartikel Atau penyusun Yakni seperti kelompok kuat Yang diikat oleh gaya yang disebut dengan gluon Dan intinya segala struktur di alam semesta ini Baik benda mati atau benda hidup Telah Tuhan ciptakan dan susun Dengan super sangat rinci, rapi, saling terikat, dan terstruktur Melalui ikatan-ikatan struktur fundamental Seperti materi-materi baryonik dan lepton Yang di dalamnya terdapat proton, neutron, kuat, elektron, tau, muon, neutrino, dan lain-lain Dimana kemudian partikel-partikel fundamental tersebut Menyusun ikatan-ikatan Dan membentuk kelompok unsur atau materi yang disebut dengan atom Ya, dari sinilah Barulah kita bisa mengklasifikasikan Jenis-jenis atom dari setiap unsur Karena kita tahu Setiap unsur di alam semesta ini Memiliki bentuk ikatan atom yang berbeda-beda Jumlah proton dan neutronnya Ya, karena itulah Pada 1869 Teman kakek huyut saya Yakni Dmitry Ivanovich Mendeleev Kemudian menciptakan Tabel periodik unsur Untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan Setiap ikatan atom dari unsur-unsur materi Di alam semesta ini Karena setiap unsur atau materi di alam semesta ini Terdiri dari jumlah partikel Baik proton, neutron, dan elektron yang berbeda-beda Contoh hidrogen dan helium Hidrogen dan helium disebut gas mulia Karena hidrogen dan helium Diketahui menyusun sekitar 99,9% Unsur di alam semesta ini Dengan 90% hidrogen dan 9,9% helium Hidrogen ada di mana-mana Triliunan bintang atau matahari di alam semesta adalah hidrogen dan helium Begitu pula planet-planet, nebula, dan sebagainya Di setiap sudut alam semesta pasti ada hidrogen dan helium Karena diketahui hidrogen merupakan satu-satunya elemen teringan Dan paling sederhana di dunia Yang tersusun dari satu partikel Proton dan satu elektron Meski diketahui turunannya Atau isotopenya Seperti tritium dan deuterium Memiliki neutron Sedang helium adalah atom teringan kedua di dunia Yang hanya tersusun dari dua proton dan dua neutron Hidrogen bernomor atom satu Karena jumlah protonnya juga satu Dan tak memiliki neutron Tapi diketahui hidrogen sendiri memiliki dua isotope atau turunan Yakni deuterium Dengan satu proton dan satu neutron Kemudian tritium Dengan satu proton dan dua neutron Deuterium dan tritium Diklasifikasikan sebagai isotope anak dari hidrogen Bersama-sama Karena memiliki satu proton Jadi dalam tabel periodik Mereka dihitung satu keluarga Yakni keluarga bernomor atom satu Dari hidrogen Berbeda dengan helium yang disebut bernomor atom dua Ya, helium di alam Umumnya tercipta Dari proses fusi Benturan isotope hidrogen Helium memiliki dua proton Dua neutron Dua elektron Bernomor atom dua Karena jumlah protonnya juga dua Setiap atom Jumlah proton dan elektron Selalu sama Hanya neutronnya yang berbeda Hal tersebut juga terjadi dengan unsur-unsur lain Seperti Fe atau persi Bernomor atom 26 Karena jumlah proton dan elektronnya 26 Uranium 92 Karena jumlah protonnya 92 Plutonium bernomor atom 94 Karena jumlah protonnya 94 Dan begitu seterusnya Hal tersebut terbentuk Di segala jenis unsur di alam semesta Mereka Terdiri dari partikel-partikel penyusun yang sama Hanya ikatan atomnya yang berbeda Yang kemudian Mengklasifikasikan mereka menjadi unsur yang berbeda pula Dan faktanya Tuhan telah menciptakan alam semesta kita Sedemikian rupa Tersusun rapi seperti Lego Yang saling terhubung Terstruktur Hal tersebut Juga dapat kita lihat Dalam tubuh kita Yang umumnya mengandung ikatan-ikatan unsur Seperti besi Atau FE Pada darah dan hati Kalsium Pada gigi dan tulang Sing Atau seng Pada rambut Dan lain-lain Yang menunjukkan bahwa manusia Juga diciptakan dari unsur-unsur Yang faktanya Partikel-partikel elementer Penyusun alam semesta tersebut Dihipotesakan Hanya menyumbang sekitar 5% Entitas penyusun alam semesta Dimana 95%nya Adalah materi gelap Dan energi gelap Yang nyakini Masih terus ilmuwan buru Kebenarannya Jadi Seandainya Memang terbukti Bahwa alam semesta ini Terbentuk Dari partikel-partikel komposit Yang selalu terikat Dan mengikat Maka Bukan tidak mungkin Ikatan-ikatan tersebut Nanti akan terlepas Dan runtuh Seperti yang terjadi Pada Higgs boson Yang ditemukan pada 2012 Kemarin Partikel elementer Yang membentuk Medan Higgs Dan memberi masa Hampir seluruh Alam semesta Yang faktanya Higgs boson Diketahui dapat meluruh Menjadi foton Atau partikel dari cahaya Yang tidak bermasa Ya Hal ini Membuktikan Bahwa Tuhan telah menciptakan Alam semesta ini Dari ketidakadaan Ya Sekian informasi singkat Dari Profesor Kardus Tentang bagaimana Struktur alam semesta ini Saling terikat Jangan lupa ya Like dan subscribe Di channel Profesor Kardus Tak berjasa Tapi Jenius Profesor Kardus Dari Virgo Supercluster Mengabarkan Terima kasih Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!